Halo guys, kembali bersama Piku di ronde terakhir online turnamen ke-6 PTC 2017 melawan Noob VGC12 alias Dandy Siddhartha 2x top cut di live turnamen pertama dan kedua Dan dia juga punya Youtube channel dengan username yang sama jadi silahkan check it out Silahkan check it out bahasa apa di timnya ini ada orang guru Marowak, Garcom, Vero, K9 dan juga Tapu Lele Oke dimana ini tim Trick Room, Garcomnya lambat Udah berapa lama anjir, dia pake tim ini terus dia belum pernah ganti tim kayaknya Dan oke kita gak tau disini bakal main apa Mirita main screen kali ya, screen dan pintu di depan Max seems good sih Kalo kita bisa dapet Trick Room Sebenernya Clefky juga seems good sih Jadi mungkin kita bisa Clefky Mark di depan Tapi kalo Garcom ya bye sih Nah Clefky Mark dengan Vini dan Dan Maybe P2 P2 sounds good sih P2 Clefky Mark P2 dan Vini Dan oke dah Ya i guess this could work Dan oke dengan ucap bismillahirrahmanirrahim Kita masih di round terakhir di online turnamen ke-6 DPC 17 Melawan Nuvi C12 alias Dandy Siddhartha Yang merupakan top 8 dari live turnamen pertama dan live turnamen kedua dengan tim yang serupa Orang guru Orang guru Trick Room Tentu saja orang guru dilengkapi dengan Mental Herb Dan nice dia bakal coba untuk Untuk Feroce dan juga So actually kita bakal coba untuk Fall play ke Kita bakal coba untuk knock out Feroce disini Oleh senama Mossa Bisa jadi dia bakal switch out Ke Dia bakal u turn Switch out Ke Trick Room Sweepernya dia Which is Ehm Marowak ya Dan Kita coba untuk predict Hal tersebut dengan Double target Fero Mossa Karena Fero Mossa gak mungkin dibiarkan Kalo orang gurunya Trick Room sih With room Fero Mossa Ke Marowak please Nice Dengan joget Ala Gusma Kenapa Ehm 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 H Aduh aduh Kemping leg Trick Room Actually kalo kita gak double target disitu Gak ke knock out sih kalo Kenapa Marowak Karena maruok defense lumayan Da-da-da Teitu Tapu-L Salah satu cara untuk Menghadapi Tapu-L adalah dengan Memasang light screen Dan Langsung jab gak ya Bingung juga sih Karena dia bakal moon blast Dan Gak mungkin psychic emak dong Kalo dia psychic Iya jadi kita gak perlu switch out terrain Karena emak kita gak bakal ke hit sama Tapu-Lel Tapi Tapu-Lelnya bisa protect Dan orang guru melakukan shenanigan Mungkin Tapu-Lelnya protect Dan orang guru bakal balikin trick room sih Kayaknya Karena dia udah liat Oke Tapi lelenya gak protect Mungkin disini lelenya varian What? Fact Tapi ini lele pijet kita masuk Dan Gak knockout Oke Wajar Orang guru psychic ke Clashy Oke No trick room Dan Z-move psychic dong Yoi Makita aman Masih disini Tapi masalahnya Makita sekarang gak punya set Up Clashy juga gak bakal mati Sebenernya Jadi yaudahlah kita Pertanya kita mau double target Ke orang guru dengan full play knock off Atau kita mau coba pasang screen Kayaknya sih kita Oke Dengan double target Semoga ke knock out Tidak sih disini Ke orang guru Karena mungkin yang besar orang guru bakal coba balikin Ya Orang guru bakal coba balikin trick room disini Nice One hit ko Critical Humpura 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 Itu matter sih Harusnya Karena Pokemon Tebal John actually Kita bisa Dengan bebas Menarget Lele Dan kita bisa pasang Screen terakhir kita disini Untung kita gak dapet Garcom lagi ya No garcom We win We win Trick lo masih 2 turn lagi Mungkin Lele bakal coba double protect Tapi kalo Lele double protect Dia masih punya satu Dia masih harus bertahan 1 turn lagi sih Cukup berat Lele Gapot protect Fail Let's keep pasang reflex Mook Zep ke Lele Knockout Mook berhasil mengkena Knockout juga ya Mook Is like One of the best Alola form HJK ke Lagi Oke Knockout Tambah lucu kalo HJK nya Miss Ini disini Peramosa punya protect gak ya Karena dia dapet Atk boost Bukan sesuatu yang diinginkan juga Dia kondisinya plus 1 attack HJK Tapi kita reflex sih Jadi gak terlalu masalah Kita cukup kita buat target aja Ke Peramosa Yup No protect Blast Oke dan GG Kepada Dan di Sidarta Read kita di turn 1 sih Read kita di turn 1 Yang menjadi kuncinya Di Contanya Karena dia punya trick room super marowak Yang super efektif Terhadap mark Dan juga ke life key gitu Dan kita berhasil Baca Langsung getok Dua-duanya Eh getok Dua-duanya kesitu Maksudnya Ke Marowak Dan Oke Entahlah finish di musisi berapa Tapi Yang penting kita tetap terus berlatih Terus Kita have fun juga gitu Karena Percuma kalau kita punya tim Atau mungkin kita jago Tapi Kita gak pernah Tes di turnamen Dalam Kenyataannya gitu Jadi cuma Mungkin main-main di showdown aja Random-random Di bawah lah ke turnamen Dan oke Kita sudah memasuki setengah musim Dan sampai jumpa di PTC-PTC selanjutnya Di Online turnamen Maupun Live turnamen Halo lah Sampai jumpa di